Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu rahayu rahayu. Pada kesempatan kali ini, channel Nasib dan Hoki akan membahas 5 weton yang disukai hodam ular siluman badarauhi, lengkap dengan kesaktian dan juga ciri-cirinya. Hodam ular badarauhi, merupakan perwujudan dari suatu jin pembantu yang mengambil wujud sebagai sesosok wanita cantik, dengan baju penari tradisional, namun dari pinggang ke bawah berwujud ular berwarna hijau mulus dengan sisik yang berkilauan. Hodam ular ini dinamakan hodam ular badarauhi, karena selain dari penampilannya yang mirip, juga banyak ditemukan di salah satu hutan di daerah paling ujung timur Pulau Jawa, di mana dipercaya menjadi tempat kerajaan siluman ular badarauhi. Hodam ular badarauhi ini, merupakan hodam yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Hodam ini bertua pelet pengasihan, dalam artian seorang pemilik hodam ini dimudahkan dalam memikat dan menaklukkan seseorang dengan perantara energi dari hodam ular tersebut. Seseorang baik pria ataupun wanita, yang sudah memiliki keselarasan energi dengan hodam ular badarauhi ini, akan dapat memiliki kesaktian dari hodam tersebut, yang antara lain adalah Kesaktian yang utama yaitu, ilmu pengasihan tunggul wulung, ilmu ini akan memudahkan dalam memikat lawan jenis, Bahkan dengan pelet ini, seseorang bisa memiliki banyak pasangan tanpa menimbulkan rasa kecemburuan antara satu dengan yang lain. Kemudian juga dapat menjadikan seseorang memiliki daya tahan yang kuat dalam masalah hubungan ranjang, sehingga akan menjadi pemuas yang hebat bagi pasangannya. Seseorang yang didampingi hodam ular badarauhi, juga mampu untuk melakukan penarikan pusaka gaib sakti lainnya. Selanjutnya, orang tersebut akan memiliki pagar gaib yang kuat, di mana hodam ular ini, mampu menaklukkan hodam atau pusaka yang dimiliki orang yang ingin berbuat jahat. Hodam ini juga memiliki kesaktian sebagai pembuka aura alami, sehingga orang tersebut akan kelihatan menarik dan awet muda, persis seperti ular yang selalu bisa berganti kulit. Hodam yang fungsi utamanya berkaitan dengan asmara ini, juga dapat mengirimkan mimpi basah kepada target yang sudah ditetapkan, sehingga pikiran target tersebut akan selalu tertuju kepada majikan sang hodam ular. Pemilik hodam ular badarauhi, akan mendapatkan kelancaran dalam hal rezeki, dikarenakan semua orang yang menjadi rekan usaha, baik atasan ataupun bawahan, akan dapat dengan mudah dikendalikan demi tercapai kesuksesan pribadinya. Kesaktian berikutnya, orang yang didampingi hodam ular badarauhi, akan terbuka mata batinnya secara sempurna, serta memiliki kekuatan batin yang kuat di dalam dirinya. Kemudian kesaktian yang terakhir adalah, orang yang bersangkutan akan memiliki kemampuan untuk mengirim guna-guna pelet, santet penyakit, bahkan bisa sampai berujung pada kematian. Itulah beberapa ilmu kesaktian yang akan diperoleh seseorang yang didampingi dan sudah selaras dengan hodam siluman ular badarauhi. Setiap orang yang memiliki atau didampingi oleh hodam ini, ternyata akan memiliki ciri-ciri khusus tertentu. Ciri yang pertama bagi orang yang mempunyai hodam ular badarauhi ini, adalah orang tersebut cenderung menjadi pendiam, padahal dulu sebelum adanya hodam tersebut, dia adalah orang yang supel dan banyak bicara. Perubahan sikap ini, menunjukkan telah menyatunya energi hodam dengan dirinya, sehingga sifatnya akan menyerupai ular, yaitu pendiam, namun jangan salah sangka. Walaupun pendiam, namun dia tidak akan segan menyerang dengan sangat mematikan. Ciri berikutnya adalah, tiba-tiba menjadi seorang yang senang bermalas-malasan, dirinya juga mempunyai pola makan yang tidak teratur, hal ini bukan berarti tidak tersedianya makanan, namun terjadi pola perubahan dalam mengkonsumsi makanan, persis dengan seekor ular yang bisa makan seminggu sekali, dan setelah kenyang akan diam. Ciri yang seperti itu, akan nampak sekali dari orang yang memang energinya belum selaras dengan hodam ular, sehingga sifat-sifat hodam ular lah yang muncul menjadi dominan. Kemudian ciri berikutnya dari orang yang mempunyai hodam ular badarauhi adalah, dirinya akan mempunyai daya pengasihan yang besar dan kuat, karena memang hal itulah yang menjadi tua atau kesaktian utama hodam ini. Dengan daya pengasihan yang besar ini, setiap orang yang berada di sekitarnya, akan selalu memiliki rasa simpati yang lebih kepada dirinya, dan orang tersebut memiliki kemampuan yang super hebat dalam merayu dan membuju. Ciri selanjutnya dari orang yang mempunyai hodam ular badarauhi adalah, memiliki aura yang terkesan mistis, jadi selain pendiam, orang tersebut juga dingin, akan sangat kelihatan dari sorot matanya yang beda dari kebanyakan orang normal lainnya. Ciri selanjutnya adalah, orang yang punya hodam ular, akan memiliki sifat yang lebih suka dengan kesendiriannya, mereka tidak suka bersosialisasi, selain itu juga dibarengi dengan sikap egois yang tinggi. Dirinya akan selalu menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan yang lain, dan yang tidak kalah elok adalah, munculnya sikap yang semaunya sendiri, mereka tidak suka diatur dan dikekang. Ciri yang lain adalah, orang tersebut akan suka menyimpan dendam, dirinya akan mengingat siapa saja yang sudah berbuat salah atau jahat kepadanya, dan suatu saat, pasti akan membalas dendamnya itu dengan lebih kejam. Kemudian yang selanjutnya adalah, memiliki sifat yang romantis namun misterius, sehingga dalam menjalin suatu hubungan asmara, ada seperti sesuatu yang disembunyikan. Orang yang mempunyai hodam ular badarauhi ini, juga akan memiliki nafsu dan gairah seksual yang tinggi, serta mereka adalah kelompok orang-orang yang memiliki stamina yang kuat di atas ranjang yang jago memuaskan pasangannya. Dan ciri terakhir dari orang yang mempunyai hodam ular badarauhi adalah, memiliki sorot mata yang tajam dan memikat, sekaligus kejam. Meskipun terlihat penuh pesona dan memikat, namun ketika dirinya kehilangan kontrol atas hodam ular tersebut, maka sifat kejam dan berdarah dinginlah yang akan mengambil alih. Itulah beberapa ciri orang yang mempunyai hodam ular badarauhi, namun terlepas dari itu semuanya, hodam ini juga menyukai weton-weton tertentu untuk didampingi dan dijadikan majikannya. Weton-weton yang disukai hodam ular siluman badarauhi ini, tentunya memiliki beberapa keistimewaan tersendiri, dan yang paling umum dan utama adalah mempunyai kesamaan energi. Weton yang pertama adalah Selasa Pon, pemilik weton ini merupakan orang yang romantis, namun ketika tersakiti hatinya, dia akan dendam dan berubah menjadi orang yang dingin bahkan kejam. Selasa Pon, meski kadang terkesan pendiam dan tidak banyak tingkah, namun dia juga tidak segan melawan orang yang nyata-nyata telah berbuat salah. Weton yang disukai hodam ular badarauhi yang kedua adalah, Weton Kamiswage. Weton ini merupakan orang yang lebih nyaman dengan kesendiriannya, apabila memiliki keinginan, maka sifat egoisnya akan muncul, mengalahkan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kemudian, apabila Kamiswage ini mendapatkan perlakuan jahat, maka sampai kapanpun dia akan ingat peristiwa tersebut, dan akan menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendam kesumatnya. Weton berikutnya yang disukai hodam ular badarauhi adalah Minggu Legi. Weton ini memiliki ketertarikan terhadap segala hal yang berbau metafisika. Jika memiliki kepentingan tertentu, maka jurus rayuan mautnya akan keluar dan menelan korban. Minggu Legi juga terkesan misterius. Weton ini pandai menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, dalam hal berperilaku, juga sering mengacuhkan nasihat orang lain. Mereka adalah tipe orang yang tidak suka diatur. Weton keempat yang disukai hodam ular badarauhi adalah Selasa Kliwon. Weton Anggara Kasih ini, merupakan orang yang romantis, lemah lembut, dan sangat pintar dalam berbicara atau membujuk rayu. Weton Selasa Kliwon juga dikenal sebagai orang yang sulit diatur. Meskipun begitu, Selasa Kliwon menyimpan pesona daya tarik yang kuat, yang dapat dengan mudah mengundang simpati dari orang lain. Dan Weton kelima sekaligus terakhir dari Weton yang disukai hodam ular badarauhi adalah Kamis Kliwon. Meskipun lemah lembut, bahkan romantis, namun Weton ini merupakan orang yang mempunyai lidah tajam. Weton Kamis Kliwon, kerap kali pedas dan keras bicaranya. Hal ini sering membuat orang menjadi takut, juga segan terhadapnya. Kebanyakan dari Weton ini memiliki rasa malas yang memang sudah menjadi bawaan lahirnya. Demikianlah ulasan mengenai 5 Weton yang disukai hodam ular siluman badarauhi. Lengkap dengan kesaktian dan juga ciri-cirinya. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat terkait hodam ular, jangan sumkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Semoga video ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan admin doakan semoga kelimpahan rezeki dan juga keselamatan, selalu bersama dengan Anda sekeluarga. Amin. Terima kasih telah menonton!